Diawali dengan menggelar apel pagi bersama yang dipimpin oleh Bupati Siak Alfedri, kali ini program Bujang Kampung kembali membuka pelayanan publik bagi masyarakat setempat di kampung mengkapan kecamatan Sungai Apit. Dalam arahan Bupati Siak Alfedri sangat mengapresiasi kepada UPK Kampung Bersama Jajarannya, yang telah mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD yang akan melakukan pelayanan pada program Bujang Kampung. Alfedri menambahkan Bujang Kampung merupakan terobosan baru yang menjadi komitmen bersama, sesuai dengan visi misi Kebupaten Siak, sehingga dapat memperbaruhi pelayanan hingga ke tingkat kampung. Kami sekali lagi mengapresiasi Pak Penghulu, Beserta Jajaran, dan Pak Camat, yang telah menyiapkan acara Bupati kerja dan berkantor di kampung, yang singkat dengan Bujang Kampung. Jadi Bujang Kampung itu Bupati berkantor, bekerja dan berkantor di kampung. Tentu Bapak-Ibu sekalian, Bujang Kampung ini kalau di Riau ini baru Siak yang membuat. Mungkin di Sumatera. Saya tak tahu di Jawa, kalau di Sumatera saya banyak kawan. Sumatera ini hanya ada di Siak, Bapak-Ibu sekalian. Di Jawa saya tahu, mungkin juga di Jawa. Ini adalah inovasi kita, terobosan yang dibuat oleh Pemda Siak. Nah, tentu ini adalah komitmen kami dalam langkah memberikan pelayanan prima. Makanya misi kita yang pertama, ya visi-misi kita yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government, electronic government, pemerintahan yang berbasiskan elektronik, berbasiskan IT, berbasiskan digital, digitalisasi. Nah, jadi Tentu Bapak-Ibu sekalian, kalau pelayanan prima, ya ini harus diwujudkan secara bersama-sama. Tak bisa hanya Bupati, atau juga di Dinas, kecamatan. Ini sampai ke kampung-kampung. Seperti biasanya, kegiatan Bujang Kampung juga diisi dengan sesi tanya-jawab dalam rapat koordinasi antara masyarakat bersama Bupati dan Kepala OPD yang hadir. Hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di tingkat kampung. Dari Kecamatan Sungai Apit, Tim Liputan mengabarkan.